Dan hari ini, hari ini adalah festival barungan. Ternyata di Kudus itu banyak kelompok-kelompok barungan. Ada 13 ya Pak. Ada 13 yang dikomandani oleh Pak Ahmadi sebagai ketua Pak Guyuban Barungan Kudus. Ini tentunya tahun depan nanti kalau kita gelar lagi kelompoknya harus bertambah. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, karena situasinya sudah endemi, akhirnya Bapak Bupati Kudus memprogramkan, membangkitkan kesenian-kesenian, baik kesenian tradisional maupun modern dalam rangka membangkitkan para seniman dan budayawan supaya bisa berkegiatan kembali. Kemudian yang kedua, dengan adanya event-event seperti ini, tentunya nanti akan bangkit perkeoperekonomi masyarakat. Semua PKL, semua pelaku ekonomi kreatif, semua pelaku usaha pariwisata akan bangkit kembali. Akhirnya ekonominya semakin meningkat. Yang kemarin yang tidak bisa jualan jadi bisa jualan. Dan hari ini adalah festival barungan. Ternyata di Kudus itu banyak kelompok-kelompok barungan. Ada 13 ya Pak? Ada 13 yang dikomandani oleh Pak Ahmadi sebagai ketua Pak Guyuban Barungan Kudus. Ini tentunya tahun depan nanti kalau kita gelar lagi kelompoknya harus bertambah. Jadi tidak hanya 13. Makanya kita harapkan adik-adik kecil ini sekarang yang nonton nanti bisa belajar, bisa membentuk kelompok-kelompok barungan. Dan para pelaku seni, budaya, dan pariwisata ini wajib untuk ikut melestarikan. Yaitu bagaimana melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina.